hai hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Raka Anggara gitu ya jadi pada kesempatan video kali ini gue ingin berbagi tutorial bagaimana cara pasang skin atau mood upin ipin gitu di game GTA SA lite atau semua jenis GTA itu sangat work it gitu ya bisa bekerja dengan lancar gitu ya cocok untuk semuanya Oke untuk bahan-bahannya sudah gue siapkan di kolom deskripsi jadi kalian langsung bisa saja download lebih dahulu bahan-bahannya sebelum kalian melihat cara pemasangannya itu guys ya dan sini gua berikan contoh sudah gua pasang skin skin ya di sini ada skin upin lalu ada juga skin ipin gitu kokilnya sumpah nih jadi barangkali dari kalian kan lagi cari-cari gitu kan aplikasi game GTA yang sudah tersedia file skin upin itu kayak gimana sih cara pemasangan itu kayak gimana karena banyak juga kan youtuber-youtuber yang yang menurut gua di luar nalar sih bikin konten cuman main yang kita upin-upin gitu vibre banyak gitu sih barangkali dari kalian semua ada gitu yang pengen buat konten kan bisa membantu kalian juga kan barangkali juga buat adik-adik kalian yang punya adik-adik kecil gitu kan oke jadi kita langsung saja melihat cara pemasangannya gitu ya guys ya Hai tapi bohong jangan lupa subscribe dulu channel gua Raka Anggara gitu ya sebelum kalian melihat cara pemasangannya Oke let's go kita langsung aja tanpa basa-basi gitu ya kita cek cara pemasangannya Oke jadi langkah yang pertama tuh kalian download terlebih dahulu file-file yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi disitu ada tiga file yaitu aplikasi txt tool lalu GTA image aplikasinya dan file mode skaterin skin upin ipin ya gitu ya setelah itu kalian langsung install terlebih dahulu semua aplikasinya termasuk ekstrak juga file skin upin ipinnya Oke langkah yang kedua kalian langsung saja buka aplikasi GTA image toolnya terlebih dahulu lalu kalian klik open image kalian cari folder dari Comrock star gamenya Android data lalu cari file Comrock star game mana ini kalian klik lalu kalian klik file kalian klik text db dan kalian pilih GTA 3.image gitu ya dan kalian klik select setelah itu kalian klik titik 3 pojok kanan atas kalian klik juga add file white replace ya Nah disini langsung saja kalian cari tuh cari skin upin ipinnya gitu ya file skin upin yang yang sudah kalian ekstrak gitu kan sebentar cari skin upin ipin skin upin ipin nah ini dia lalu kalian pilih dua file yaitu file bb.dff pokoknya yang yang file berbasis dff ya semuanya dff ya kalian klik select nah jika sudah kalian klik lagi titik-titik di pojok kanan atas lalu kalian klik ribu will klik ribu will ya Oke selesai yaitu pita image tool di folder dff nya oke langkah yang berikut adalah kalian buka aplikasi txd toolnya kalian klik dari pilihan yang give permission izinkan lalu kalian klik folder yang berwarna pink ini ya di pojok kanan bawah lalu kalian cari file rockstar game nya lagi di Android data lalu com rockstar game mana com rockstar game ya oke ini lalu kalian klik file kalian klik txdb kalian klik txd nah disini kalian langsung cari lagi eh kalian klik saja disini kalian select nah jika sudah kalian klik icon plus yang berwarna pink di pojok kanan bawah ini kalian klik Oke lalu kalian klik tombol yang di tengah-tengah ini ya from txdrc lalu kalian cari file skin of ini pinnya itu yang tadi sudah kalian ekstra nah disini pilihnya ada dua kalian langsung checklist saja dua-duanya lalu kalian tekan select jika sudah seperti tampilannya kalian hanya perlu merubah tampilan yang paling atas kalian pilih dari just add menjadi overwrite jika sudah kalian langsung klik Oke nah sambil menunggu disini hingga selesai Oke jadi disini pengekstrakan file pinipinnya sudah ya karton file pinipinnya sudah selesai jadi kalian langsung bisa saja buka game GTA ya SA kaliannya masing-masing gitu ya Oke guys mungkin video ini sampai disini aja semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sudah mencari cara-cara pemasangan skin of ini pin gitu ya Hai jadi mungkin hanya segini saja dan sini sangat work juga jadi jika kalian yang mencari mencari file aplikasi GTA nya yang tidak like atau foreclose kalian juga bisa download di video gue sebelumnya linknya sudah gue siapkan di kolom deskripsi juga gitu ya Oke mungkin sampai disini saja jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel gua Raka Anggara kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video berikutnya gitu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati